Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, di video kali ini saya akan mengunboxing lagi sebuah PlayStation Limited Edition ya, ini saya mendapatkannya dengan kondisi bekas ya, bukan baru, ini adalah PlayStation 4 Final Fantasy 15 Luna Edition, jadi seperti ini, untuk bagian depannya, disini ada aksen seperti ada bulannya ya, siluet mengkilap seperti ini, lalu kita cek di bagian kiri bawah, disini ada keterangan 1TB, di bagian tengah, disini ada tulisannya, Final Fantasy 15, warnanya coklat keemasan, disamping kiri atas ada Sony PS4, kanan atasnya kosong, lalu kita cek di bagian kanannya, disini ada nomor seri, ada gambar isi di dalam boxnya ya, jadi seperti ini, vertikal standnya nggak termasuk, lalu disamping kirinya, disini ada gambarnya lagi, oke seperti ini aja, lalu di bagian bawahnya, disini ada tulisan kecil seperti ini, dan ada keterangan fitur-fitur dari PS4, oke seperti ini ya, bawahnya, lalu kita cek bagian belakangnya, atau dasarnya, oke seperti ini, bagian belakangnya, disini ada 4 karakter, seperti ini ya, ada bulannya, oke, seperti ini, dan terakhir kita cek bagian atasnya, wow, kalau dari covernya ini keren banget ya, dan langsung aja kita buka saja, oke, kosong, oke, di dalamnya tadi ternyata hanya cover, dan diisi bagian dalamnya dengan dus putih, seperti ini ya, bagian depannya, oke, samping atasnya, seperti ini, samping kanannya, bagian bawahnya, bagian bawahnya, polos saja, samping kirinya, dan yang terakhir bagian dasarnya, jadi seperti ini, oke, dan langsung aja kita buka ya, oke, kita keluarin satu persatu terlebih dahulu, disini kita mendapatkan satu buah kabel HDMI, HDMI high speed ya, lalu disini kita mendapatkan kabel micro USB, untuk mencharge kontrolernya, lalu kita mendapatkan kabel power, colokannya untuk Indonesia ya, lalu kita mendapatkan kabel power lagi, colokan gaji 3, kita cek lagi, disini ada kontrolernya, oke, sebelum ke kontroler, disini ada sebuah mono headset, oke, seperti ini, oke, kita buka ya, setelah kita melihat isi dalamnya, terlebih dahulu, jadi ini kosong, seperti ini, gak ada apa-apa lagi, kita buka untuk layar selanjutnya, oke, kita cek, disini kita mendapatkan, satu buah perangkat ya, manual book, di bahasanya, bahasa China sepertinya, seperti ini ya, ini quick start guide, dan juga safety information, ini gak usah saya buka aja ya, lalu kita mendapatkan, satu buah game fisik, final fantasy 15, seperti ini ya, enak sih, kita gak perlu download, jadi tinggal install saja, terlebih dahulu, oke, sudah kosong, dan lanjut kita keluarin ya, untuk mesin konsolnya, oke, sudah kosong, gak ada apa-apa lagi disini, sebelum go konsolnya, kita akan lihat terlebih dahulu, untuk kontrolernya, wow, jadi bentuknya seperti ini ya, hitam, dan teksturnya ini sama seperti, hitamnya, controller standar, cuma disini gak ada beda ya, ada logo disini, 15, kalau yang lightnya sama sih, seperti yang controller standar ya, dan keren sih, oke, oke, seperti ini untuk kontrolernya, oke, dan lanjut, kita buka untuk musulnya, ini sepertinya kebalik, kita akan buka, kanan, kanan, selamat menikmati oke jadi seperti inilah untuk bagian bawahnya standar ya seperti PS4 Slim lainnya ada logo PS di tengah teksturnya doff dengan bantalan bentuknya ik, bulat, sekitiga dan kotak oke seperti ini lalu kita cek di bagian samping depannya seperti ini ya disini ada logo 15 lalu disini ada 2 slot USB ada tempat BD ada logo PS4 logo Sony disini tempat masuknya BD lalu disini ada tombol power dan eject lalu kita cek bagian samping kanannya seperti ini ya wow ada logo kotak segitiga, bulat dan X kita cek bagian belakangnya disini ada slot power ada slot untuk aux, HDMI out dan juga untuk kabel line oke lalu disamping kirinya seperti ini disini ada tulisan seperti HDMI, DTS, Dolby, dan Blu-ray oke dan lanjut kita cek bagian atasnya wow bisa kalian lihat ya disini ada tulisannya Final Fantasy seperti ini warnanya kuning emas kecoklatan dan bisa kalian lihat disini ada siluet-siluet bulan ya kelihatan gak di kamera wow ya seperti ini ini keren banget sih cuman disini ada perpaduan antara glossy seperti ini dan disini agak agak-agak ngedoff ya di bagian yang tekstur bulannya lalu disini ada tulisan kalau kita perhatikan disini ada tulisan ini agak susah fokus ya nah disini ada tulisan 2016 Square Enix jadi ini merupakan konsul yang keluar di tahun 2016 lalu disini ada logo PS wow ini cantik banget sih lebih cantik lagi kalau kalian melihatnya secara langsung ya oke jadi apa saja yang kalian dapetin ketika membeli PS4 Slim limited edition dari Final Fantasy ya yang pertama tentunya kita mendapatkan box yang warnanya hitam ada logo bulannya lalu kita mendapatkan 2 buah kabel power yang colokannya kaki 3 dan colokan Indonesia ya lalu kita mendapatkan kabel micro USB untuk mencharge kontrolernya lalu kita mendapatkan 1 buah kabel HDMI high speed lalu kita mendapatkan 1 buah menu headset yang nantinya dicolokin di bagian kontrolernya lalu kita mendapatkan seperangkat ya sekelompok manual book quick start guide dan safety information lalu kita mendapatkan 1 buah blu-ray disc fisik Final Fantasy 15 lalu kita mendapatkan controller limited edition yang disini ada logo X dan V atau 15 nya dan yang terakhir ini adalah console limited edition Final Fantasy 15 Luna Edition yang cantik banget oke jadi ini semua yang kalian mendapatkan ketika membeli PS4 Slim Final Fantasy 15 Luna Edition dan sekian video dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe channel ini beri kritik dan saran membangun di kolom komentar terima kasih telah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton